Halo guys, kamu sadar gak sih jika terkadang karena saking sudah melekatnya suatu merek barang pada pikiran seseorang sampai-sampai mereka lupa kalau itu sesungguhnya adalah sebuah merek, bukan nama jenis barang tertentu misalnya saja nih ketika ingin membeli air mineral, orang sudah terbiasa menyebut aqua padahal aqua bukan jenis air mineral, melainkan nama merek lho nah selain aqua, berikut ini ada nama merek lainnya yang sering salah disebut menjadi nama barang tapi sebelum menuju ke inti video, kita ingin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Nikaela ID softek sebenarnya kebanyakan orang pastinya sudah tahu kalau softek itu adalah nama merek pembalut tapi kata-kata tersebut sudah terlanjur melekat, bahkan ketika kita membeli pembalut meskipun dengan merek lain, orang-orang tetap saja menyebutnya softek Pampers merek ini bisa dibilang pionir produk diapers atau popok sekali pakai jadi wajarlah banyak masyarakat yang menyebut pampers ketika membeli popok padahal yang dibeli ternyata merek lain seperti Mami Poco atau Haggis infocus anak kuliah pasti familiar banget dengan produk ini sering dipakai tapi biasanya disebut dengan infocus apapun itu mereknya, bahkan jarang sekali mereka menyebut dengan kata proyektor Mungkin sahabat Mikaela ID disini ada yang masih belum tahu kalau ternyata megakun yang sering dipakai untuk pengarah suara ini namanya bukan Toa bahkan kalau kalian ingin tahu sebenarnya Toa itu adalah nama merek lho alat tulis untuk menghapus tulisan dengan pen atau hasil ketikan ini sering disebut dengan tipak padahal tipak adalah nama merek produk korektor berasal dari Jerman hmm, memang kebanyakan orang sampai sekarang ini menyebutnya tipak kalau menyebut korektor bisa-bisa tukang alat tulisnya kebingungan odol yakin deh, pasti banyak yang gak tahu kalau ternyata odol itu adalah nama merek wajar sih karena merek dari Jerman ini muncul di Indonesia pada zaman dahulu kala ketika kita masih di jajah Belanda saat ini merek odol sudah tidak ada lagi di pasar Indonesia namun kebanyakan orang Indonesia tetap menyebut merek-merek lain dengan sebutan odol pilok sadar gak sih kalau ternyata chat yang biasa digunakan anak SMA saat kelulusan ini ternyata adalah merek bukan nama barang hayo, siapa yang baru tahu nih? pralon sepertinya nasi pralon malang sekali deh udah salah disangka nama barang, eh namanya salah sebut pula jadi paralon padahal si pipap pvc ini adalah nama merek stabilo bagaimana kalau kalian mencoba iseng datang ke toko ATK dan bilang bang mau beli hackliter wah, pasti setelah dengar kata-kata tersebut si abang langsung bengong dan mikir keras tapi berbeda pas kamu bilang stabilo sudah dipastikan deh abangnya langsung paham padahal kalau kita ketahui ternyata stabilo itu nama merek lho termos selama memakai termos, ternyata saya juga baru tahu nih kalau termos itu bukanlah nama barang melainkan nama merek vacuum plus asal Amerika yang bernama termos tapi mau gimana lagi? udah terlanjur nyebutnya gitu dari dulu nah itulah beberapa nama merek yang sering terlanjur salah sebut menjadi nama barang lalu gimana nih? apakah di daerah kalian juga masih banyak orang-orang yang salah sebut nama merek menjadi nama barang? jika masih apa saja sih guys oke sekian dulu ya video kita kali ini kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like dan sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati